Intro Siapa nama kamu? Dari film tersebut, kita yang menonton mengalami nipi buruk. Pilih salah satu ya. Sampai jumpa. Halusinasi dapat diciptakan jika seseorang ditempatkan di posisi dan situasi tertentu. Seperti yang akan saya lakukan kepada bintang tamu saya yang satu ini bersama Tasya Kamila. Nah Mirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Tasya. Hai Tasya. Hai. Tasya, apa kabar? Baik. Makasih sudah datang di sini. Sama-sama. Sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk nyanyi, ngamsi, terus juga aku lagi siapin buat S2 gitu. S2. Kamu tahu kita sekarang ada di gedung mana? Gedung ranting apa gedung akar gitu? Tapi kamu tahu tidak gedung ini dulunya? Apa tuh? Rumah sakit. Oke. Kita di satu gedung gitu di kota tua. Katanya ini adalah bekas rumah sakit. Suka nonton film horor gak? Suka. Terakhir nonton apa? Udah lama sih ya. Terakhir tuh insidious. Insidious. Kasih sendiri pernah tidak merasakan halusinasi? Belum sih, cuman ada yang bilang aku pernah mengalami suatu experience, terus mereka bilang itu namanya lucid dreaming. Iya. Ya, semacam lah itu. Jadi pernahnya kayak gitu sih, jadi kayak setengah tidur, setengah enggak, tapi ngelihat sesuatu gitu. Percaya hal mistis? Percaya. Saya sudah bersusah, Pak, ya, untuk mencari sebagian dari residual sisa dari rumah sakit ini. Yang pertama adalah kaca ini. Aduh, gak suka deh kaca. Kan yang kemudian adalah? Oh my God, ini harus ngapain nih? Bel. Zaman dulu, sebelum adanya kecanjian teknologi, di saat waktu menjenguk sudah berakhir, suster akan memberitahu dengan cara. Oke. Kemudian kotaknya. Zaman dulu, sebelum adanya kemajuan teknologi, seperti sekarang, untuk memasukkan data log, jurnal log dari suster, dan dokter, di old-fashioned way, mereka menggunakan buku. Ini log book. Kalau di sini, Tasya bisa lihat, sebetulnya rumah sakit ini dulu adalah mental hospital. Oke, it's getting creepier. Colney Hatch Mental Hospital. Tahunnya? 1935. Ini satu buku mewakili satu tahun. Dari jurnal, dari rumah sakit tersebut. Ini juga buku yang berbeda, dari tahun yang berbeda. Ini juga buku yang berbeda, berasal dari tahun yang berbeda. Coba dibaca nih. Ini 1936. Jadi tiga buku dari tiga tahun yang berbeda. Nah, zaman dulu tidak saya advance zaman sekarang. Jika ada orang yang sakit jiwa, sebagian besar mereka percaya bahwa ada spirit masuk ke dalam pikiran mereka. Barang-barang ini, kotak ini, itu dimiliki oleh salah satu orang yang bekerja di rumah sakit ini. Terus? Di suatu malam, ada pasien yang berhasil keluar dan berhasil menyulut dan membuat api. Berbeda dengan rumah sakit normal, semua ruangan pasien dikunci. Api tersebut membuat besar sekali. Dan akhirnya membuat kebakaran yang luar biasa besar. Sebagian besar pasien di rumah sakit tersebut meninggal. Sebagian besar suster dan dokter juga mengalami hal yang sama. Ini barang-barang dimiliki oleh salah satu suster yang meninggal. Oke. Harus banget ditunjukin fotonya. Ini bagian dari, this is the best thing that she can do. Selain mengisi lock, jurnal yang menemani malam hari. Dan tentunya, di sini, yang dilakukan, Selain menyisir, membuat catatan. Apapun yang muncul di pikiran suster tersebut, Dicatat menggunakan, tentunya menggunakan catatan. Begitu. Ini juga milik. Cincin? Iya. Mas Romy mulai menunjukkan ada foto suster lah. Pokoknya ada barang-barang peninggalan rumah sakit ini. Ada foto suster, ada cincinnya, dan segala macam. Pernah dengar istilah psikometri, Bila? Apa tuh, Mbak? Psikometri adalah pemahaman di mana tiap objek akan menyimpan residual memory dari previous owner atau pemilik sebelumnya. Kita coba, ya. Di pegang. Aduh, apalagi yang disuruh pegang. Lihat fotonya. Harus banget dilihatin nih. Gak harus. Saya kasih spidol. Saya gak tahu gimana. Pas saya tahu, muncul nama. Tulis namanya di tangan. Saya gak mau lihat, saya lihat ke arah sana. Kalau sudah, tutup tangannya. Tutup tangannya ya. Oke, spidol saya ambil lagi. Nanti, saya akan menutup mata saya. Nanti saya akan menutup mata saya menggunakan ini. Iya. Setelah mata saya tertutup, saya harus memilih salah satu cincin itu. Meletakkan di kelingking saya, apapun cincinnya. Kemudian, memegangkan ini di sini. Karena saya tutup mata. Tangan yang ini, ingat saya tutup mata. Posisinya seperti ini. Cari denyut saya. To signify the rhythm of the pulse. Untuk memberitahu penonton diri maritme dari pulse saya. Dengan tangan satunya, yang kanan. Do this. Harus juga? Harus. Yang akan saya lakukan adalah channeling suster ini. Hanya ke tangan kanan saya. Oke. Oke, paham ya. Kalau berhasil, suster tersebut akan ada di antara kita. Oh, no. Berada di antara kita maksudnya gimana? Masuk di tangan kanan saya. Dan berkomunikasi kepada nasib. Oke, see you. Begitu denyut saya berhenti. Akan berhenti. Berarti ini akan diem. Pasnya cuma jawab satu, siapa kamu. Tanya. That's it. Diambil kapurnya. Di tanah sangat di sini. Jadi setelah aku melihat fotonya, aku tulis nama. Terus aku mulai melakukan apa yang diinstrusikan sama Mas Romy. Pakai kan cincin. Dan mulai cari nadi sayang. Tanya tangan satunya, pegang bel. 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 Gede-gedeg, lama-lama melambat dan kayak yang hilang gitu lho aku sempet nyari-nyari. Apa aku yang salah pencet atau terlalu kencang pencetnya? Udah aku adjust juga gak dapet aja gitu. Siapa nama kamu? Abim ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.